Kita akan simak bagaimana suara netizen terkait siapa yang seharusnya dipilih Presiden sebagai pengganti Menkominfo. Kita akan lihat hasil polling yang dibuka di Twitter, ada 9% netizen memberi jawaban kalau Presiden bisa memilih calon pengganti Menkominfo yang berasal dari partai yang sama. Sementara 91% netizen memberi jawaban harusnya Presiden mencari pengganti yang terbaik, Pemirsa. Ya, selanjutnya kita lihat hasil polling dari platform Instagram Metro TV. Hasilnya begitu berbeda. 58% netizen di platform Instagram memberi jawaban kalau Presiden bisa mencari calon pengganti Menteri dari partai yang sama. Lalu 42% netizen memberikan jawaban seharusnya Presiden mencari pengganti yang terbaik. Terima kasih telah menonton!